Suatu saat ada anak muda, anak muda itu lagi nyari alamat, pas nyari alamat ketemu tenda, tendanya tenda rombeng Lalu pas dilihat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak saya lagi mau nyari alamat, begini-begini, tapi dilihat ternyata dia gak punya tangan, kakinya lumpuh, tunanetra Ya Allah, udah gak punya pengelihatan, tangannya gak ada, kakinya lumpuh, gak punya harta, gak punya rumah Nah, saya mau tanya kira-kira ada, pernah gak nemu orang yang lebih menderita dari ini, pernah gak? Ya Allah, ini orang menderita Tapi anehnya, itu orang berkata Alhamdulillahillazhi fadhlani ala kathirin mimman ketafdilah Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dibanding banyak makhluk-makhluknya dengan berbagai kelebihan Ditanya, kek, kakek, mohon maaf ya kek, kakek ini harusnya sih sangat menerima Syukur terus ya, itu gimana tuh kek, kok bisa begitu kek, gitu kan Kata dia, baik aku aku, tapi kamu mau gak memenuhi satu permintanku Oh iya siap kek, apa tuh kek? Aku, anggota keluarga ku tinggal anakku satu-satunya, umurnya 14 tahun, laki-laki Dialah yang cari makan untukku, dialah yang menyuapi aku, dialah yang ngopeni aku Dari kemarin anakku itu, belum pulang-pulang Kamu mau gak? Saya minta tolong untuk carikan anakku, gimana kabarnya? Masih hidup apa enggak? Dari kemarin kau Oh baik, kek, kalau begitu Tapi kakek jawab dulu, kek Kenapa kakek bisa bersyukur di tengah-tengah penderitaan begitu? Kakeknya menjawab Bukankah banyak orang yang punya lisan, tetapi lisannya tidak digunakan untuk berdikir? Betul, kek Lalu? Allah berikan taufik kepada aku, sehingga lisanku Allah izinkan Allah beri taufik, sehingga lisanku banyak berdikir kepada Allah Bukankah itu Allah lebihkan aku dibanding mayoritas umat manusia? Oh iya betul juga kek Terus apa lagi? Allah berikan aku akal, lalu dengan akal itu aku mengimani Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah dengan itu, bukankah dengan itu, bukankah dengan itu Macem-macem tuh akhirnya tuh Kata anak muda itu, bener juga ya Allah melebihkan dia dibanding orang banyak Oke siap ya, sekarang saya cari anak kakek Oh dia pergi Cari, ditanya kemana Oh tadi kemarin sih ada anak ke bukit itu, coba di cek Pas dilihat ke bukit, tiba-tiba ada burung, burung apa namanya Burung, burung bangkai Yang biasanya bangkai-bangkai gitu kan Lah, ini ada burung bangkai nih Wah, mudah-mudahan anaknya si kakek itu Diusir burungnya Pas dilihat ternyata ciri-cirinya betul Itu anaknya kakek Ya Allah, kesian banget tuh kakek itu Kira-kira saya ngomongin gimana ya Nyampein apa enggak ya Aduh, menderita banget tuh si kakek Akhirnya udah lah, datang Assalamualaikum, Waalaikumsalam Kek, saya mau tanya kek Menurut kakek, mana lebih dicintai Nabi Ayub atau kakek? Oh tentunya Nabi Ayub dicintai oleh Allah Lebih dicintai Mana lebih berat penderitaannya Nabi Ayub atau kakek? Tentu Nabi Ayub lebih berat penderitaannya Dibanding aku, kata kakek Kek, saya mau kabari Bahwa Nabi Ayub saja Nabi Allah kekasih Allah Nabi Ayub diberi penderitaan Dan Nabi Ayub sabar Saya mau kasih tau bahwa Anak kakek sudah meninggal Lalu kakek mengucapkan Meninggal kakek itu di pangkuan anak muda itu Ya, mau nanya Dapet Aduh, mana saya gak kenal lagi Akhirnya di luar tenda Mas, mas Mau gak Pahala yang Allah antarkan kepada kalian Mau gak? Oh, apa tuh? Disini, disini Saya mau nyari alamat Kakek ini Malah meninggal dia Akhirnya dibuka Ininya, apa namanya Penutup palanya Pas dibuka Mereka kaget Abu Kilapah Abu Kilapah Wah, kata anak-anak Pemuda-pemuda berkuda tadi Siapa dia? Dia adalah Abu Kilapah Dia sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Abu Kilapah wafat Maka habislah Tidak ada lagi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di muka bumi Itu sahabat terakhir Yang masih hidup Itulah guru besar kami Lalu selesai Singkat cerita dia Malamnya bermimpi Berjumpa Abu Kilapah Abu Kilapah berterima kasih Dalam kondisi yang utuh